Oh jadi Fatima ganggu ya? Yaudah deh maaf ya, Fatima masuk kalau gitu. Patah-patah tuh leher. Aman om, stretching doang om. Kalau emang niat lu berdua demi menjaga keamanan kampung TKP, gue dukung ide itu. Gue ikut seneng, gue ikut bangga terlebih lagi warga. Dan semoga itu jadi ladang pahala buat lu lu orang dan buat kita semua. Asik, lampu hijau nih. Tapi, ada yang kita semua harus tanggalkan dalam diri kita. Tanggalkan kepentingan pribadi, karena ini menyangkut orang banyak. Jangan cari muka, jangan banyak-banyak tebar persona. Hiduplah seperti seorang sniper. Tidak perlu menampakkan diri untuk disegani oleh orang lain. Tidak perlu cari muka untuk mendapatkan perhatian orang lain. Cukup diam dan lakukan tujuan kita. Sekali lagi, bergeraklah atas dasar kepentingan orang banyak. Paham? Siap om? Ompak lu berdua. Karena udah paham, lu berdua bagi tugas untuk jaga kampung TKP. Dan Jopar biar jadi urusan gua. Sama Tom. Dan tidak ada satupun warga yang terlibat dalam urusan Jopar. Siap om. Siap laksanakan om. Om Camer. Siap om. Calon mertua. Om calon mertua, Bonnie. Pulus bener tidurnya. Pakai ngorok segala lagi. Gini nih tuan muda gak pernah dikasih capek sedikit. Zack. Zack. Bangun Zack. Zack. Apaan sih lu? Gak-gak tidur aja. Kok masih capek nih? Yaelah. Lu ketimbang beresin rumah segini doang. Istirahatnya udah berjam-jam. Dasar orang kayak lemah. Ayo main pes. Komentar mulu lu. Eh Zack. Kakek lu ternyata baik ya? Baik dari Hong Kong. Iya beneran. Kakek lu aja nganggep gua sama ade-ade gua sebagai cucunya sendiri. Gak mungkin itu. Itu sih. Cuma lu aja yang ngarep. Yaa. Beneran. Tadi aja dia ngasih duit ke ade-ade gua. Beneran lu. Beneran. Ya sabar ya Ti. Namanya juga orang tua. Udah lama sendiri. Jadinya lagi masa puber. Iya betul Bu. Mungkin Bu Asnya lagi kesepian. Jadi cari perhatian laki-laki lain. Tapi ya. Bu As kan udah tua. Emang gak malu ya. Udah punya cucu. Tapi masih ganjen sama Pak Wahyu. Padahal kan cucu mereka juga temenan. Iya juga ya. Kan Reza sama Ari temenan. Waduh. Apalagi rumah mereka berdekatan. Pasti sering ketemu tuh. Iya. Ibu-ibu. Walaupun emak lagi bucin-bucinnya. Tapi jangan sampe jelek-jelekin emak saya. Hargain saya sebagai anaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama banget lo di sayuran doang. Maaf Mak. Tadi Wati diajak ngobrol dulu sama ibu-ibu di tukang sayur. Mereka penasaran sama hubungan emak dan Pak Wahyu. Ngapain lo ngikut ngobrol sama ibu-ibu. Ibu-ibu di kampus ini tuh kok gosip. Wati juga gak percaya emak sama gosip. Malah Wati tadi belain emak depan ibu-ibu. Pasti ibu-ibu disini jelek-jelekin emak ya. Makanya lo sampe turun tangan. Biarin aja. Ntar gue samperin ke rumahnya satu-satu. Biar jangan suka ngosip sembarangan. Yaudah Mak. Wati mau masak dulu. Katanya tadi lapar nungguin sayuran. Yaudah cepet masak. Yang enak. Iya Mak. Ah. Lagi seru. Ini teh. Makasih ya Pak. Iya sami-sami. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ang. Makan ya. Lauknya kayak biasa. Oke siap. Bentar ya Vi. Bentar ya Bu. Hei. Mangga. Kasih yang. Fi. Bu. Enten deh. Gimana kamu teh? Udah baik kan? Belum sampe istri kamu? Belum. Gua kan belum punya duit buat nyawa kontrakan. Yaudah tuh Vi. Kamu baikan dulu sama Bu Ati. Sama istri kamu. Saya yakin Bu Ati ngerti kondisi kamu yang lagi kesusahan. Iya bener kesitunya ma. Cuma tetep aja Ang. Kalau gua pulang ke rumah dengan tangan kosong. Ah tau ah. Gua sekarang tuh lagi pesimis Ang. Mau cari duit. Lagi sebab susah. Fi. Nabi Teh pernah bersabda. Sekali kali janganlah kamu berburuk sangka. Karena berburuk sangka itu adalah perkataan yang bohong. Jadi kamu tuh harus yakin dan percaya bahwa Allah bakal mendatangkan rejeki buat kamu. Iya Ang. Itu mah gua percaya. Cuman lewat mana? Terejeki lewat mana? Fi. Allah juga pernah berfirman Fi. Wa'dallahi haqqa. Wa man asdaqu minallahi qila. Kata Allah. Janji Allah itu hak. Janji Allah itu benar. Siapakah perkataan yang lebih benar daripada perkataan Allah? Jadi kamu Tia harus percaya. Karena Allah Tia sudah menjamin rejeki buat hamba-hambanya yang ada di dunia. Allah bisa mendatangkan rejeki buat hambanya lewat jalur-jalur yang kita gak sangat sangka Fi. Jadi kamu tuh coba aja berbaikan dulu sama gua Tia. Saya yakin gua Tia ngerti pisan kondisi kamu. Sila masuk. Aku tak sayang. Dia kena coba. Dia coba. Bobi lelah. Kena tahu. Ini minumnya sama Fi. Lelah. Faham bang? Selalu hati Selalu hati Gimana mak? Udah pas Apa kurang asin lagi? Apa malah keasinan mak? Ini baru enak Pas asinnya Wati Lihat lu sama anak-anak lu disini Emak seneng Lu bisa makan enak Ati mah jadi lega Coba kalo lu tinggal di musholat terus Boro-boro makan 4 sehat 5 sempurna Yang ada asem lambung lu pada kambuh Tiap hari makan mie instan Ma itu kan kalo bang Ovi lagi gak punya uang Kalo bang Ovi punya uang juga bang Ovi gak pelit Suka beliin makanan enak Makanan enak apaan? Kaga percaya gua Rendang Gule Tongseng Rendang Tongseng Gulai Iya tapi itu rasanya ada dini instan Bukannya rendang tongseng gulai beneran Kelakuan emang laki lu Lagian laki lu ngapan sih pernah punya duit banyak? Assalamualaikum waras Waalaikumsalam Eh Wati lu terusin masaknya ya Ada tamu tuh Iya mak Waalaikumsalam Ada apa lu rame-rame datang ke rumah gua? Kami datang kesini mau minta konfirmasi ke ibu Konfirmasi apa? Kami udah sering lihat Pak Wahyu datang kesini dan ketemu Bu As Kita curiga Bu sebenernya ada hubungan apaan Pak Wahyu sama Bu As Apalagi Bu As pernah bilang ke kita Kalo kita gak boleh terjajah sama laki-laki Kenapa sekarang ibu malah dekat sama Pak Wahyu? Kelihatan banget Bu As mau dijajahnya Oh soal itu Tenang aja Gua kagak bakalan lupa sama apa yang udah gua omongin Soal Pak Wahyu itu salah satu strategi perempuan Buat menaklukkan hati laki-laki Kok menaklukkan hati sih Bu? Ini soal strategi untuk menjajah laki-laki Jadi perempuan itu harus kayak gua Tangguh Jangan dikit-dikit merengek sama laki-laki Tapi kita buat mereka yang harus memperjuangkan perempuan Bukan sebaliknya Assalamualaikum Waalaikumsalam Kok ada Boni sama Kak Hamka? Lagi pada ngapain ini? Oh ini Fatimah Hamka tuh lagi membahas masa depan bersama calon mertua untuk Menjaga keamanan kampung kan? Iya Fatimah Gak usah dengerin ucapannya si Boni Sekarang kita lagi diskusi soal kejadian kemarin supaya gak keulang lagi Oh gitu Makasih ya Kak Hamka Sama-sama Fatimah Kamu mengkasihnya Kak Hamka doang Kak Aku enggak Fatimah Masuk ke dalam Kita lagi ngobrolin urusan keamanan Urusan laki-laki Oh jadi Fatimah ganggu ya Ya udah deh maaf ya Fatimah masuk kalo gitu Patah-patah tuh leher Aman om Stretching doang om Kayaknya gini aja deh om Berdasarkan kesimpulan diskusi kita tadi Alangkah baiknya kayaknya Kita bagi menjadi dua tim aja om Agar lebih efisien kerjanya Yang satu tim saya Yang satu lagi tim Hamka Betul om Setuju Tinggal nanti diatur Siapa yang jadi tim Hamka Siapa yang jadi tim Boni Tewa yang ada parish Siapa yang jadi tim Siap Calon mertua Anjar Kira conditioned Kedeng Terima kasih.